Kita buka dengan informasi pertama, Saudara Kota Banda Aceh menjadi kota pertama di Aceh yang melaksanakan penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Program ini merupakan kerjasama pemerintah Kota Banda Aceh dengan Bank Indonesia, Bank BRI, Bank Aceh, Bulog, serta Kemensos untuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Program bantuan pangan non-tunai diluncurkan pada Jumat pagi di desa Blangoi, Banda Aceh, dan langsung diterima oleh masyarakat kurang mampu di desa tersebut. Program ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengatasi masalah perekonomian. Setiap warga kurang mampu yang telah didata akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang bisa digunakan untuk membeli sembako di warung yang telah bekerjasama dengan program tersebut. Kartu KKS yang telah diprogram dan bekerjasama dengan Bank BRI, nantinya akan digunakan untuk berbelanja. Setiap bulannya masyarakat akan diberikan kemudahan membeli sembako beras dan telur sebesar Rp110.000. Untuk saat ini sembako yang bisa dibeli dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera hanya beras dan telur. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya warga akan bisa mendapatkan lebih banyak sembako. Kita dulu waktu belum non-tunai kadangkala menerimanya sangat sedikit, banyak yang ini ya. Sekarang kita sudah langsung harus hadir sendiri untuk mengambil ini. Jadi memampakanlah ini dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangga. Warga Kota Banda Aceh yang telah terdaftar sebagai penerima BPNT sebanyak 6.676 warga saat ini. Sehingga dengan program ini diharapkan kesejahteraan di Kota Banda Aceh semakin meningkat.